Kisah pilu seorang ibu bernama Rakyah, 84, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya, Sayrozi, 64. Rakyah dilaporkan anaknya karena dianggap merusak tanah warisan dari ayahnya. Tak cuma itu, si anak pun menyebut orang tuanya itu sudah gila. Rakyah kemudian didampingi kuasa hukumnya untuk mempertanyakan laporan itu ke Polres Lombok Barat. Selanjutnya, kuasa hukum rakyah menggugat ke pengadilan agama giri menang dengan tergugat Sayrozi dan BPN. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Imade Dharma membenarkan hal tersebut. Bukori lalu membantah kalau kliennya pikun atau terganggu mentalnya. Terima kasih telah menonton!